Kampasnya masih tebal ya mas Ternyata belum habis Ya, saya kasih tau Kampas tromol itu gak kayak kampas cakram Yang dia langsung secara fisik habis Kalau kampas cakram kan secara fisik habis Tinggal besinya, kampasnya habis Kalau kampas tromol Anda mau gunakan 100 tahun pun Dia tetap masih ada kampasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya langsung Gini saya mau membuat video Mengenai rem yang lengket Rem normal itu kan sering lengket Misalkan ini kan normal kayak gini Ketika saya rem Dia langsung lengket Ini gak mau balik Ini diputar seret Pahanya ini gak mau balik Di rem Dia gak mau balik seret Ada beberapa penyebab Kenapa rem ini lengket Gak mau balik Itu Sudah beberapa penyebabnya Biasanya disebabkan kampas yang habis Yang mulai habis ya Bisa Kotoran yang mulai banyak disini Bisa Terus Paha rem Atau as paha ini Yang karatan Bisa Bisa juga Motor itu kan sering disetel ya Dimajukan Dimundurkan Dimajukan Tapi gak pernah dikendurin Bagian sininya Ini loh Ya Bautnya gak pernah dikendurin Jadi cuman disetel Sana sini Sana sini Akhirnya Plat ini Baut pada bawah ini ya Antara plat dan ini Terus Tutup ini Dengan tromol Itu gak Gak lurus Jadi dia Agak yang satu kesini Yang satu kesini Itu yang membuat Rem itu Lengket-lengket Dan bisa makan tromol Nah itu Untuk berapa Pengalaman saya Ada juga yang disebabkan Karena Tadi ya Tromol yang udah mulai dalam Biasanya bisa juga Biasanya Kalau kampas mulai dalam kan Bisa kita cek di bagian ini Kang Bro Setelanya udah Mulai jauh Kalau setelanya mulai jauh Terus Remnya macet Sering macet ya Kalau kita injak dalam Gitu ya Terus macet Itu bisa aja disebabkan Karena Kampasnya yang habis Ya Tapi kalau Kayak motor ini Kasusnya ini kan Pas sebaut gini Jadi posisi Kampas kan masih tebal Nah Itu kok udah lengket Berarti ada masalah Yang lain Kita coba buka ya Langsung Buka aja Ini sepele Tapi kayaknya sih Ya Perlulah buat pemulai Terus kita harus nyopot Ini Kang Bro Ini harus dicopo Kalau untuk ngecek kayak gini Itu harus dicopo Buat ini ya Ini harus dilonggar Ini tuh nanti Masangnya terakhir Baut ini Baut ini tuh Kalau anda bongkar Pelek Baut ini tuh Masangnya terakhir Setelah ini Dikencengin Sini Dikencengin Baru ini Dipasang Terkadang Ini udah dikencengin Ini dipasang Akhirnya Antara ini Dan ini tuh Nggak imbang Nggak lurus Oke Kita dulu Buka dulu Banyak ya Iya Sip Oke Romolnya masih Bagus ya Nggak ada masalah Ada sedikit debu Gini Kang Bro Ini buat tambahan Buat teman-teman Kadang itu Lucu ya Pemula Setiap saya ganti Kampas Tromol Itu pasti bilangnya gini Sama orang itu Wah Kampasnya masih tebel ya mas Ternyata belum habis Ya Saya kasih tau Kampas Tromol itu Nggak kayak kampas cakram Yang dia langsung Secara fisik habis Kalau kampas cakram Secara fisik habis Tinggal besinya Kampasnya habis Kalau kampas tromol Anda mau gunakan 100 tahun pun Dia tetap Masih ada kampasnya Cuman dari Ketebalan ini Ya Ininya Itu kalau yang Masih bagus Ya Dia direm Dia tekan Nanti dilepas Beberapa menit Dia akan ngembang lagi Itu kampas yang bagus Nah Kalau kampas yang udah jelek Ininya sudah padat Habis direm Lama-lama padat Dan dia nggak mau ngembang lagi Udah padat Udah mati ini Nah dari teman-teman Biasanya itu Dikira masih tebel Masih tebel Tapi dimasukkan gini Ditekan gini Itu dalam Nah itu penyebab ini Nah terus sama teman-teman itu Biasanya Karena dikira masih tebel Masih bagus ya Nah Ininya Kampasnya dikira masih tebel Terus akhirnya Diganjel Diganjel sininya Diganjel kawar Dan lainan Atau seng Itu sebenarnya Salah sekali Kampas tromol Yang habis itu Secara fisik itu Nggak bisa kita lihat Secara gini Kecuali kita pakai Jangka sorong Baru kita bisa cek Ketebalannya Kalau secara Dilihat gini Pasti masih kelihatan tebel Cuman ini padat Kalau anda ganjel Disini Kampas ini akan Kembali mepet Kesini memang Betul ya kan Kembali bisa ngerim Tapi kurang pakem Dan efeknya adalah Ini karena ini Yang sudah padat Bergesekan dengan Sini Dengan tromolnya Ini besi Baja tromolnya Bajanya akan Kegerus Makin dalam Makin dalam Makin rusak Jadi kalau Kampasnya sudah Dalam Yaudh diganti Kampasnya aja Nggak usah lihat Secara fisik Kayak gini tuh Fisik kayak gini Memang Dilihat selalu Masih tebel Itu ya Jadi ada teman-teman tuh Diganjel Itu malah kadang Setelah diganjel itu Ininya dimundurin jauh Ininya pahanya Itu bahaya Sekali kayak gitu Bisa merusak Si tromol Ya Diganti aja Nanti kalau digantikan Kampas yang baru Nggak kembali padat Tapi udah mulai Soft lagi Lembut Jadi direm itu Enak Pakem Dan jaraknya juga Dekat Disio Itu tambahnya Ini coba Walah Yaudah Bikin nih loh Macet kan Bo Astagfirullah Berarti Ininya yang bermasalah Ini bisa kita Lepas Full Bisa kita Bersihin Tapi Alangkah baiknya Kita lepas Full ini Lepas Total Nah ini kita Lepas Total aja Gini Plat ini Berguna untuk Memberikan jarak main Ini ada Misalkan kayak gini Ini setalan lurusnya Nanti kalau Ini kan ada Tandanya Kanan dan kiri Nah ini ada Tandanya Ini tanda Ini juga tanda Kalau dia jaraknya Misalkan Arahnya ini Melebih Daripada ini Misalkan kesini Nah ini Seret sih Nah Masalkan ini kan Sejajar ya Ini kan sejajar Dengan Tapi kalau dia Melebih Daripada ini Berarti itu Tanda-tanda Kampas sudah mulai Ganti Melebih Daripada ini Kalau dipaksa Diganjel lagi Nanti malah Tromolnya Yang kena Kayak gitu Ini ada jarak Pengukurnya Tapi kalau Anda biasa Yang gak Ngurusin ukuran Ya terserah Sepet ini Karena macet Biasanya Kayak gini Itu sering Kehujanan Sering kena Kerendam air Biasanya Kita harus Lepas total Bang bro Bagusnya Dilepas total Kalau gak Mau lepas total Ya kayak gini aja Buka dikit Terus Kasih Bensin Kasih Oli Nanti Kalau mau Dilepas total Malah lebih Bagus Uai 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 selamat menikmati oke nah ini itu kotor biasanya ada beberapa as-as kayak gini ya tutup kayak gini itu menggunakan karet seal ada karetnya biar debu atau kotoran itu gak masuk tapi ini gak ada karetnya yes kita bersihkan aja gini nanti kasih oli atau kasih gemuk kalau oli ya kena air hujan lagi yuk 12 kalau gemuk itu gak 12 oke saya akan kasih gemuk ya masih gemuk opo grass biar enak karena rem ini kan sering digunakan ya maksudnya sering diinjak tarik kulur ya gitu pakai gemuk gak apa-apa tapi kalau benda yang berhenti maksudnya kayak lahar itu ya itu kalau bisa jangan dikasih gemuk maksudnya pas masang lahar loh di sisinya kasih pun dikit aja karena nanti gemuk kalau di barang yang berhenti di barang yang bukan bergerak kalau ini kan bergerak sering muter-muter ya kalau bukan di barang yang bergerak itu biasanya malah membuat macet kayak lem terus kayak gini terus kita pasang kembali sesuaikan oh mas ngotong rantai kalau tadi kampas ngarep geseh mas gini plaker plaker dia isunya kayak gini kan bro ini latihan melengkung ini terus ini diarahin lurus dengan ini ini bertujuan untuk nanti ngecek kalau dilurusin kok dia terlalu dalam berarti ya udah tromonya udah kena oke terus ini yang lebar ini kita lurusin di edi ini biasanya disini itu ada yang agak lebar sendiri gigi apa itu giginya kita pasang kembali kita pasang kembali gitu kita pasang kembali nah kita terus kita lanjutkan kita lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah kenceng baru kencengin yang ini ini kelihatan jaraknya ini rata selamat menikmati enak selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh